Sejarah perusahaan minyak dan gas bumi Pertamina tak bisa lepas dari kilang pelaju dan kilang sungai Gerong yang berada di Palembang, Sumatera Selatan. Kilang pelaju dibangun tahun 1904, sementara kilang sungai Gerong mulai berdiri sejak tahun 1926. Kedua kilang yang kini pengelolaannya disatukan menjadi kilang musih adalah Cikal Bakal Bisnis Hilir PT. Pertamina. Hingga saat ini kilang musih masih melakukan pengolahan minyak mentah. Sehari itu, kedua kilang ini, pelaju dan sungai Gerong itu kan kita sudah satukan menjadi satu. Jadi ya sekitar 100 ribu barrel per hari. Itu pun kadang-kadang tergantung dengan krud yang kita terima ke dalam kilang. Kalau seandainya penerimaan krudnya rendah, tentu produksinya juga rendah. Awalnya minyak mentah sampai ke kilang musih menggunakan jaringan pipa. Namun, seiring merosotnya produksi minyak mentah di Sumatera Selatan, minyak mentah pun diangkut dari luar menggunakan kapal-kapal tanker. Alur sungai musih kembali dilintasi kapal-kapal tanker Pertamina saat mendistribusikan produksi kilang musih keluar Palembang. Pemanfaatan sungai musih sebagai sarana transportasi kapal-kapal Pertamina sudah berlangsung lama. Kini sungai musih tidak bisa lagi memberikan dukungan penuh terhadap operasional kilang musih. Pasalnya, sungai musih sudah mengalami pendangkalan parah di beberapa titik. Seeksesnya akan, kalau di Pertamina ya, semestinya kita pengurangan dari kargonya sendiri. Yang semestinya kita kan sewa misalkan kapal 17 ribu DWT, itu kan harus dimuat 17 ribu ya. Hanya nantinya tinggal pengurangan di muatan. Di situ. Jadi mungkin yang kita bisa puluhkan 12 ribu. Untuk, supaya kapal kita selamat. Keluar masuknya. Kalau tidak, ya itu tadi. Resikonya kandas. Rehabilitasi kondisi alur pelayaran sungai musih terus diupayakan agar kedalaman sungai musih bisa kembali normal. Salah satunya dilakukan administrator pelabuhan atau ADPEL yang mencoba mengeruk sungai musih di sejumlah titik-titik rawan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yoga Nugraha dan Ade Konde melaporkan untuk Kompas TV. Terima kasih. Terima kasih.